Hei hei hei, sobat bibu, selamat datang kembali di channel Hansuzuki yang membahas konten gameplay Genshin Impact Indonesia dan kali ini kita melanjutkan video yang kemarin di hari Jumat yaitu insiden pembunuhan Rex Lapis kita kemarin sudah menyaksikan ketika Rex Lapis disumun oleh Ningguang yaitu Rex Lapis jatuh, kemudian dinyatakan terbunuh oleh Lady Ningguang dan semenjak itu kondisi di Uwe agak gimana gitu karena itu kan dewa yang disembah di Uwe gitu ya dan karena dewanya mati, kemudian terjadi kekacauan dimana Mylid mencurigai beberapa orang salah satunya kita yang dicurigain ya sempat terjadi kejar-kejaran antara Mylid dengan kita terus kemudian kita bertemu dengan Tartaglia kalau misalkan di teksnya itu tulisannya Cio tapi dia sendiri nyebutnya Tartaglia gue enggak begitu paham sih tapi ya terserah sih mau nyebut Tartaglia atau Cio yang pasti kita dikasih tahu Cio alias Tartaglia untuk pergi ke Juayungkas untuk menemui Adeptus karena kalau misalkan kita ingin nama kita bersih di wilayah Liu ya Tartaglia menyuruh kita untuk menemui Adeptus untuk mencari keadilan gitu karena kita sebenarnya enggak salah tapi kita tertuduh gitu dan wajar sih kalau misalkan kita berusaha untuk mencari keadilan karena ya enggak ada bukti kalau kita melakukan pembunuhan terhadap dewanya orang-orang Riwe yaitu Rex Lapis tapi kita malah dituduh kita akan report aja langsung ke wilayah Cio Yungkars ya itu wilayahnya ada di sekitar King Yunping kita akan report menggunakan Statue of Seven aja kita udah ada di wilayah Cio Yungkars cuma masalahnya kita harus mencari di antara wilayah-wilayah yang ditandai ini apakah itu yang cahaya-cahaya buning itu gue harap itu tetap di bawah sini tapi sepertinya kita harus mencari lagi di sekitar ke sini ini agak susah ini oke kita enaknya mulai mencari dari mana ya pertama yang pasti kita harus turun langsung ada cutscene ya langsung nyampe gue kira bakalan nyari-nyari secara lama gitu ya ada rusa silahkan lihat ini simbol seribu izin maksudnya itu simbol apa itu tapi sudah lama tidak melihat benda ini ternyata masih tersisa di tangan manusia sudah lama tidak melihat benda ini tersisa di tangan manusia benar-benar ada apa yang terjadi oh si rusa ini namanya Moon Carver langsung ketahuan belum juga sempat menjelaskan apa yang terjadi gitu ini saja kita tidak masuk ke dalam kemampuan ini saja kita tidak akan mencari tidak akan mencari kita bisa mencari kemampuan yang terjadi 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 memikirkan mereka menghantar mereka tapi kita tidak akan mencari kita harus berantem oke 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 pertama kita pakai ember oke sebagian udah terpancing dengan ember kita akan gunakan benneth kemijatakan api di perumputan ini kemudian kita sambung dengan keking langsung overload kan kemudian kita gunakan chio pakai ulti aduh aduh kepojok dong di batu-batu kristal itu yuk buat bobat tingkap keking kita pakai ultinya si benneth oke mungkin udah mau penuh ya tapi gak nyampe penuh juga sih wow mamam tuh tipuannya ember ulti lagi ulti lagi eh ulti lagi ulti aja terus sisa berapa lagi ya masih banyak 20 musuh pantesan dari tadi yuk yuk biar cepet kita main ulti aja kali ya datang lagi salah satu datang satu oke siap ember oke itu brok lagi pake ulti ini alamak kita pake mereka copy ini ya oke sebagian udah overload kayak ulti oke kita pake kenyum benneth oke 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 masih ada gelapan lagi kita harus kumpulkan dulu mylet dalam satu tempat kita pancing dengan baron bunny kemudian kita butuhkan King buat menciptakan Overload kerjasama elemen yang bagus dari belakang wow oh wait wait kita perlu Bennett buat ngobatin Ember dan sebagainya sedikit lagi bisa ulti wanjir ngerepotin ini mah emang sih musuhnya nggak begitu kuat cuma banyak 20 musuh nggak kena oke oke susun strategi lagi susun strategi lagi keluarin barbani eh bukan kita pakai ke King oke aduh oke sisa tiga lagi ya seperti ini yang terakhir ke King cantik cantik tapi serem anjir oh itu udah ada efek elektro aja ya harusnya bakal meledak yuk yuk satu lagi ya yes semuanya udah kalah keok semua sempat diganggu sama pasukan mileage sebanyak 20 prajurit adeptus marah sama live kissing sepertinya sepertinya Moon Carver berpihak kepada kita konsultasi konsultasi dengan sesamaku berarti konsultasi dengan adeptus yang ada yang ada yang ada yang ada temen dalam yang ada yang ada keempat keempat kata itu lalu lagi keempat yang ada Bangor of Demons pikiran Yaksa Kita disuruh ke Wangsu-in Wangsu-in itu tempatnya agak deket Kingchev Village ya Enggak-enggak, itu bukan deket Kingchev Village Jauh ke Wangsu-in mah Dia itu deket di Huam Mars Pertengahan antara Willypain dengan di Huam Mars Itu ada Wangsu-in Dan questnya selesai ya Semoga kalau retainer agak jauh Benar, gue cek tuh ya Demon Auzang Ini udah makan hampir 12 menit Mungkin videonya bakalan singkat kali ini Tapi gue bakal lanjut aja di hari Minggu ya Soalnya gue kasih nama viewer Kalau misalkan bikin video kelamaan Gue bikin video sebisa mungkin Sekitar 10-15 menitan sih Atau 10 menitan lah Tapi sebisa mungkin gue gak nyampe-nyampe setengah jam ya Kekasian viewer capek nonton So itu aja video kali ini Buat kalian yang suka dengan video ini Harap tinggalkan jejak Kita tuh like, komen, dan share video ini Ke media sosial kalian masing-masing Agar semakin banyak orang yang melihat video ini Dan juga Terima kasih buat kalian yang menonton video ini Secara penuh tanpa skip 1 detik pun Karena Itu dapat membantu retensi Video ini menjadi lebih baik lagi Karena dengan retensi yang tinggi Itu kualitas videonya bakalan naik ya Dan bisa masuk rekomendasi di Youtube Wow Begila gue lagi penutup tau-tau Di hubungi nama Anemo slime Gue berharap ini Anemo slime Terbang Soalnya itu kelemahan Anemo slime Ketika terbang kita panah Dia bakal instant dead Satu lagi Ya Gue gak peduli Mau tembakannya mereset Soalnya gue panik Maman chest Oke Dan itu Kita lagi penutup Tau-tau di Serbu ama Anemo slime ya Gue kira Aman kotaknya Tapi kotak kadang jadi Bahkan sih ya Oh iya Balik lagi ke Tadi ya Yang kita bahas Retensi Dengan retensi yang bagus Video ini dapat Masuk ke dalam rekomendasi Di Youtube Karena itu Gue sangat berterima kasih Sekali Pada kalian Yang menonton Video ini Tanpa skip Sekalipun Karena itu Kalian Memiliki jasa yang besar Terhadap channel ini Akhir kata Sekitu aja Video dari gue Kali ini Kita ketemu lagi Besok di hari Minggu ya Sekitar jam 5 Sore Karena gue Biasa ngepublic Jam 5 sore ya Jam-jam dimana Orang sedang aktif Dan I see you again In the next video Tomorrow In Sunday At 5pm See ya In the next video In the next video In the next video